Assalamualaikum warga kerajaan, selamat pagi Senang sekali kita berjumpa di akhir pekan ini Mari pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan Saya ajak setiap kita untuk kita buka hati bersama-sama Untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama dari tempat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan Yesus Bukankah dia Bapak yang baik bagi setiap kita Mari kita naikkan syukur dihadapan Tuhan pagi hari ini Untuk satu minggu yang sudah berlalu Untuk satu minggu yang kita sama-sama lewati bersama dengan Tuhan Apapun yang terjadi dia tetap menyertai kita Dia Allah yang bersama-sama dengan kita Dia Allah Immanuel Dia Allah yang berjalan di depan kita Menuntun langkah-langkah kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Kasih setiamu tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kau yang pedulikan seluruh hidupku Walau lewati lembah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan Yesus kekuatan di hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya engkau Juru selamatku Tuhan kau setia Terima kasih Tuhan Yang ku pegang Hanya janjimu Ku percayakan hidupku Ku percayakan hidupku Ku sembah kau Allah ku Bapak dan sahabatku Bapak dan sahabatku Kau yang pedulikan seluruh hidupku Walau lewati lembah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan di hidupku Ku sembah kau Allah ku Bapak dan sahabatku Ya Tuhan Kau yang pedulikan seluruh hidupku Walau lewati lembah Walau lewati lembah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku 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 Mari kita bersyukur Kita sembah diam Haleluya Sebab engkau Allah yang baik bagi kami Sebab engkau setia Yesus kasihmu berlimpah Anugerahmu nyata bagi kami Kami tinggikan namamu Kami muliakan namamu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Untuk sepanjang minggu yang luar biasa Kami boleh ada di akhir pekan ini semua karena kebaikanmu Karena kasih setia mu yang berlimpah atas setiap kami Pagi hari ini kami mau buka hati kami Tuhan Untuk kami mendengarkan firmanmu Mari engkau berbicara buat setiap kami Kuatkan kami yang lemah Pulihkan kami yang terluka Sembuhkanlah kami Tuhan Terima kasih Tuhan Puji lah engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amen Wow Puji Tuhan Happy weekend Bapak Ibu Sedara Sebelum saya bagikan sesuatu buat kita Saya mengingatkan sekali lagi Untuk setiap Jumat Tuhan yang ada di Rok International Ministry Malaysia Jangan lupa mengikuti Ibadah Raya besok Saya ajak setiap kita Bapak Ibu Sedara juga mungkin yang ada di Tinggal di Malaysia Atau Sedara yang datang berlibur ke Malaysia Mari beribadah bersama-sama dengan kami Di Rok International Malaysia Besok kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa Ada Pastor Novelty yang akan menyampaikan firman Tuhan Ya saya yakin dan percaya firman Tuhan yang akan dibagikan ini Akan sangat menguatkan dan memberkati setiap kita Nah pagi hari ini saya akan meneruskan Buat setiap kita dari kitab Galatia Masih dari tema yang sama sepanjang bulan ini Yaitu Suffering for the King Mari kita lihat Galatia pasal yang pertama Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Demikian firman Tuhan Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi Tanpa batas aku menganiaya Jumat Allah Dan berusaha membinasakannya Ayat 14 Dan dalam agama Yahudi Aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku Di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin Memelihara adat istiadat nenek moyangku Sudara pagi hari ini di akhir pekan Saya ingin membagikan dua hal buat kita Ya biar ini menjadi perenungan kita Juga di tengah-tengah masa yang sukar Yang sulit saat ini ya Bagi kita baik yang ada di Indonesia Maupun yang ada di Malaysia Ini bukan saat-saat yang mudah Tapi saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar dari segala yang sedang kita hadapi hari ini Nah sudara perhatikan disitu ayat yang ke-13 Paulus menceritakan bagaimana kehidupannya sebelum mengenal Tuhan Sudara Sudara kalau kita melihat kehidupan dari seseorang yang hari ini kita lihat mungkin Wah kok kayaknya dia bebal sekali ya Kayaknya hidupnya kok kayak berantakan sekali penuh dengan dosa Tiap-tiap hari kayaknya sumpah serapah keluar dari mulutnya Dan setiap kali kita melihatnya selalu identik dengan kejahatan sudara Seringkali kita berpikir bahwa tidak ada pengharapan buat orang itu bisa mengenal Allah Tapi ketika kita membaca ayat ini seharusnya kita sedikit berpikir Merenungkan bahwa apa yang Yesus katakan bahwa buat manusia itu mungkin tidak mungkin Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Sudara adalah misteri yang tidak pernah ada satu manusia yang tahu Bahwa kapan seseorang itu akan mengalami personal encounter with God Bahkan mungkin orang yang sudah rajin ke gereja Bisa jadi ke gereja selama ini mungkin hanya karena ada tuntutan sosial Karena orang tuanya mungkin Kristen Karena mungkin tinggal di lingkungan yang Kristen semua dan rajin beribadah Sehingga kayaknya tidak enak kalau tidak ikut ke gereja Tapi pertanyaannya adalah sudahkah mengalami personal encounter with God Sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Bukan berarti Tuhan tiba-tiba didatang depan kita Kasih lihat mukanya saudara ya kita bisa mati Karena Tuhan itu kudus Maksud saya adalah seperti ini Sudahkah kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus Karena kunci terbesar dari perubahan hidup itu Bukanlah banyak mengetahui tentang Tuhan Banyak tahu tentang Tuhan itu bagus Tapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Maka pengetahuan itu tidak akan hidup dalam kehidupan kita Mungkin saudara menetap sadar mereka Tapi banyak orang yang sudah tahu firman Tuhan Sekalipun mereka belum pernah bersaksi kalau mereka ada pengalaman pribadi dengan Tuhan Tapi mereka jadi baik loh hidupnya Saudara kita semua tahu bahwa manusia secara normal Tidak ada yang mau kelihatan tidak baik Orang akan berusaha melakukan behavior modification Supaya terlihat baik dihadapan orang lain Tapi hanya perjumpaan dengan Tuhan lah Yang mampu mengubahkan manusia dari dalam ke luar Oleh sebab itu saya mendorong setiap kita Mari saudara Alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Kita banyak baca Alkitab bagus Kita banyak dengar kotbah itu luar biasa Kita sering menyembah Tuhan itu luar biasa Tapi mari alami dia dalam hidup kita secara pribadi Alamilah Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi Seringkali yang menjadi penghalang kita untuk mengalami Tuhan adalah Terlalu banyak pegangan dalam hidup kita Yang kita pikir bisa tolong kita Dan Tuhan itu menjadi option yang terakhir Dalam situasi-situasi yang sulit Kita sulit sekali untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Cobalah untuk melepaskan semua pegangan kita yang ada dalam dunia ini Dan bersadarlah kepada Tuhan Kalau kita punya finansial yang baik Kita punya banyak sekali penopang dalam kehidupan kita Bukan berarti kita tiba-tiba semua harta kita jual Kita lepaskan dan kita hidup seorang diri Dan bersadar kepada Tuhan Tidak Bukan itu maksudnya Maksudnya adalah Jadikanlah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita sebagai sumber Atas pertolongan Atas sukacita Atas damai sejahtera Dalam hidup ini Sehingga saudara Ada uang atau enggak ada uang Ada teman atau enggak ada teman Ada sepertinya ada pengharapan atau tidak ada pengharapan Kita ini tidak gampang dikuasai oleh dunia Iblis tidak gampang mengambingkan perasaan dan pikiran kita Karena kita tahu Tuhanlah sumber Segala-galanya Dia ada di dalam hati kita dan dia lebih besar dari segala sesuatu yang kita punya Nah Paulus Buat orang pada saat itu Tidak mungkin dia bisa mengalami Tuhan Tidak mungkin Karena Paulus berkata Dia mengakui bahwa Tanpa batas dia menganiaya orang percaya Saudara coba kita Kita taruh posisi kita sebagai orang yang dianiaya oleh Paulus Ketika kita lihat Paulus Kita pikir mungkin Enggak mungkin ada pengharapan bagi manusia Kayak gini Tapi ketika kita lihat Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan Rasul Paulus Hari ini harusnya kita bisa berpikir bahwa Tidak ada Satu manusia pun Yang terlalu rusak Yang tidak mampu Tuhan pulihkan Nah saudara ini menjadi pengharapan buat kita Ini menjadi pengharapan di tengah-tengah tekanan dalam kehidupan kita Apa yang mustahil buat manusia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Kalau kita lihat hidup kita Sepertinya sulitlah orang kayak kita ini diubahkan Tuhan Sepertinya sulitlah orang seperti kita ini bisa dipakai Tuhan Itu dengan cara pandang kita Tapi kalau kita melihat diri kita dengan cara pandang Allah Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Nah mari saya dorong kita Untuk kita mengalami personal encounter with God setiap hari Alamilah Tuhan saudara dalam kehidupan Alamilah Tuhan dalam segala sesuatu yang saudara-saudara lakukan Di pekerjaan saudara Di keluarga saudara Di pelayanan saudara Mari alami Tuhan Saya bagi cerita sedikit saudara Saya pernah cerita ini buat saudara ya Satu kali saya ada di kos-kosan saya di Petamburan Ini waktu saya masih ngekos di Jakarta Saya ada di kos-kosan saya di Petamburan Nah pada saat itu saya sudah gak punya uang lagi untuk makan Ya Saya sudah gak punya uang lagi untuk makan Itu saya ingat sekali itu hari Selasa pagi Saya bangun udah gak ada uang lagi Udah habis udah gak ada Ya pada saat itu saya belajar untuk Tidak mengandalkan siapapun Saya berdoa kepada Tuhan Saya gak minta ke orang tua Saya gak minta ke siapa-siapa Saya berdoa kepada Tuhan Saya baca Alkitab Saya bangun pagi Saya baca Alkitab Saya percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Nah saudara bukan berarti Waktu saya baca Alkitab Tiba-tiba perut saya yang lapar jadi kenyang Baca Alkitab Kita dapat kekuatan dalam roh kita Tapi perut tetap lapar saudara ya Saya punya dua tante yang tinggal di Jakarta Pada saat itu dua ya Nah salah satunya itu tinggalnya gak jauh dari Petamburan sebenarnya Gak jauh dari Petamburan Cuma saya memang gak mau hubungi mereka untuk datang Atau tolong-tolong diri saya gak mau Saudara tahu apa yang terjadi Kira-kira pukul 10 pagi hari Selasa itu Tante saya telepon Dia tanya saya dimana Saya bilang saya di kamar Saya di kosan Ini tante saya telepon ini Hampir gak pernah dia telepon saya ya Jarang banget Hampir gak pernah Tau-tau dia telepon saya Kemudian dia tanya saya dimana Saya bilang saya di kamar Udah makan belum Saya bilang belum makan Dia bilang ayo kita makan yuk Kita ketemu udah lama gak ketemu Wah saya bersyukur puji Tuhan ya Dia ajak makan nih Saya makan Habis makan saudara Saya gak Dari mulut saya tuh gak ada keluar Mau minta apa gitu Ajak makan saya udah senang Saya udah senang Kemudian saya diberikan sejumlah uang Dan itu bisa untuk mempertahankan kehidupan Dalam beberapa hari ke depan Tapi waktu saya pulang ke kamar kosan saya Saya merenungkan bahwa Wah Bapak itu luar biasa ya Saya mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Melalui peristiwa itu Sehingga Sejak saat itu Saya mempunyai satu kepercayaan betul Bahwa Tuhan itu memelihara saya Tuhan itu selalu ada dalam segala kebutuhan-kebutuhan saya Tuhan itu tahu apa yang saya butuhkan Tuhan itu tahu apa yang saya perlukan Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong Perjumpaan pribadi yang pertama itu Membawa saya pada hal-hal yang luar biasa berikutnya Membawa saya kepada banyak peristiwa-peristiwa lain Di mana saya mengalami Tuhan Dalam kehidupan saya Kalau mau dicerita mungkin tidak akan sempat waktunya Tapi saudara yang saya mau sharing buat saudara adalah Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Orang yang mengubahkan manusia dari dalam ke luar Kebebalan kita yang sulit percaya kepada Tuhan Itu hanya bisa Hanya bisa diubahkan dalam perjumpaan dengan Tuhan Makanya Sangat penting sekali bagi kita Kalau kita sudah lama jadi Kristen Tapi kita belum pernah mengalami Tuhan Saya berdoa biarlah kita Menyadari bahwa Tuhan itu hidup Mungkin kita sudah pernah mengalami dia Dia sudah menyatakan dirinya bagi kita Tapi kitalah yang tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita Sampai saya menyadari seperti ini saudara Sebenarnya setiap kita sudah mengalami Tuhan setiap hari Lewat apa? Lewat bangun pagi Waktu kita bangun pagi Coba saudara lihat di cermin Dan saudara harusnya melihat bahwa Tuhan itu ajaib Kenapa? Karena ada orang berdosa yang masih dikasih kesempatan Hari yang baru Untuk bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya Itu ajaib saudara Itu ajaib Karena kasih karunianya lah kita dipertahankan Diberikan kesempatan Untuk kita bisa melakukan apa yang baik Lebih baik dari yang kemarin Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita Bahkan dalam kitab Matius Yesus berkata Bapak di sorga itu menerbitkan matahari Untuk orang benar dan orang yang tidak benar Orang yang tidak benar saja Tuhan kasih kesempatan Untuk mereka menikmati hari yang baru Mungkin di hari itu mereka berjumpa dengan Tuhan Mungkin hari itu mereka ada momentum mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan Tapi yang penting seperti ini saudara Bagi Allah tidak ada yang mustahil Mari alamilah Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saudara Alamilah dia dalam kehidupan kita secara pribadi setiap hari Dan itu akan mengubahkan kehidupan kita Yang kedua saudara Pagi hari ini Dari ayat yang ke-14 Dikatakan bahwa Paulus menceritakan bahwa Dia ini adalah orang yang paling maju Dari orang-orang yang seangkatan dengan dia Yang seumuran dengan dia Dan dia sangat memelihara adat istiadat orang Yahudi Dan yang moyang mereka Saudara ini membuktikan buat kita begini Bahwa Orang boleh Punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan Boleh punya pengalaman yang luar biasa Dalam segala hal Di dalam gereja Kita boleh banyak tahu ayat Kita boleh banyak tahu firman Tuhan Tapi sekali lagi Itu semua tidak menjamin terjadinya perubahan Cara pandang dalam kehidupan kita Yang menjadi titik Atau momentum perubahan itu adalah Encounter with God Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Disitulah kita akan diberikan hikmat Supaya apa yang selama ini kita tahu Apa yang selama ini kita pelajari tentang Tuhan Itu mampu untuk kita laksanakan dengan benar dalam kehidupan kita Sudara Waktu Paulus Sebelum mengenal Tuhan Yesus Dan setelah mengenal Yesus Semua pewahyuan dalam perjanjian lama yang dia tahu Sebelum dia kenal Tuhan Itu dia hanya menerima sebagai sebuah hukum Yang harus dilakukan Tapi ketika dia kenal Tuhan Maka dia melihat itu sebagai suatu pemberitaan awal Tentang kedatangan Yesus Kristus Tuhan Sudara sebelum Paulus mengenal Yesus Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Paulus berpikir bahwa Semua orang yang Dalam hitungan Dalam hitungan orang Yahudi Semua orang yang menghujat Allah Yang berkata bahwa Yesus itu Tuhan Buat mereka itu kan menghujat Allah Itu harus dibunuh semua Sehingga mereka menggunakan pedang Mereka mulai menganiaya dan lain sebagainya Tapi ketika Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Ayat-ayat yang diperjanjian lama itu Tidak berubah tetap sama Tapi Paulus menerimanya dengan pengertian yang baru Yang berbeda Paulus mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus Dan setiap dosa Itu selalu harus mendatangkan Hukuman Nah bagaimana caranya supaya Murka Allah yang besar terhadap dunia ini Yang dituangkan di dalam perjanjian lama Itu bisa terhapuskan Allah harus Harus memberikan hukuman atas dosa ini Yesus Kristus diberikan Supaya setiap kali manusia berdosa Sudah ada korban yang sempurna Untuk Untuk Bisa menerima Setiap Hajaran Ganjaran Dari dosa Yang dilakukan oleh manusia Melalui Yesus Kristus Ayatnya tetap sama Di perjanjian lama Ya Sampai di perjanjian baru juga sama Upah dosa adalah maut Tapi perspektif yang berbeda Itu terjadi Karena apa? Karena ada perjumpaan Dengan Allah Sudara biarlah kita memahami hal ini Di akhir pekan ini saya ingin dorong setiap kita Sekalipun kita mungkin Hari ini ada di tengah-tengah Keadaan yang sulit Tapi Sudara mari Justru keadaan yang sulit Adalah tempat yang paling baik Untuk kita mengalami Personal encounter with God Andalkan Tuhan Sudara Sekalipun kita punya banyak teman Bisa tolong Sekalipun kita punya banyak tabungan Bisa tolong kita Tapi Semua itu Jangan membuat Yesus Menjadi Opsi terakhir Dia harus menjadi Yang pertama Yang terutama Dalam kehidupan kita Ada apa-apa Hubungi Tuhan Nah gitu Sudara ya Ada apa-apa cari Tuhan Jangan cari yang lain Cari Tuhan Bertanya sama Tuhan Tuhan Apa yang harus saya lakukan Tuhan Bagaimana saya harus melewati ini Berikan saya hikmat Tuhan Berikan saya tuntunan ya Tuhan Itu adalah jalan yang terbaik Sudara Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan Kalau dulu mungkin Ketika ada persoalan Kita langsung Siapa yang bisa saya telepon ya Siapa yang bisa tolong saya Sudara Madi Seiring dengan berjalannya waktu Kita kenal dia Kita semakin tahu Bahwa dia Sangat layak untuk kita andalkan Karena manusia memang terbatas Dan ada banyak hal yang mustahil bagi manusia Tapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil Selamat menikmati akhir pekan Bapak Ibu Sudara Selamat menikmati hari ini bersama dengan orang-orang yang Sudara kasihi Saya berdoa biar setiap kita tetap ada dalam keadaan yang baik Sekalipun masker sudah tidak diwajibkan di dalam ruangan tertutup Tapi biarlah setiap kita tetap menjaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Sudara Shalom Selamat menikmati